Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan bagaimana atau apa saja yang kita buat ketika di kantor ini terjadi bencana gempa bumi atau kebakaran. Untuk itu, hal yang pertama ketika kita merasa ada hal yang ada di sekitar kita, mungkin saja keroyangan karena diakibatkan gempa atau ada tercium bau asap, kita harus sadar bahwa ada yang tidak biasa terjadi. Yang kita lakukan kedua adalah tetap tenang. Yang ketiga, kalau terjadi gempa, kita diajurkan untuk mencari tempat yang paling aman. Salah satu yang diajurkan tempat yang paling aman adalah di bawah meja untuk melindungi diri, terutama kepala, untuk menghindari runtuhan dari atap. Yang kedua, dalam menyikapi bencana tersebut, kita harus manah hati semua petunjuk, baik itu dari petugas bencana atau teman-teman yang ditugaskan di BKD ini, saya, Pak Eston, Pak Jonas, dengan Pak Akim. Ketika terjadi bencana, mereka akan bertugas untuk mengarahkan kita apa saja yang kita buat. Kita mulai dari keseharian kita, kita sementara kerja, tiba-tiba ada goyangan, pencangan, atau ada asap. Ketika mendengar sirene, atau bunyi lemri, atau bunyi lain yang mengisarakan bahwa terjadi sesuatu, seperti bunyi lemri yang durasinya panjang. Panjang sekali bunyinya, itu berarti hal yang kita lakukan adalah tetap tenang dan masuk ke tolong meja, di bawah meja. Di bawah meja, apabila itu terjadi bencana gempa bumi. Setelah kita berada di bawah meja, kita menunggu instruksi dari lanjut daripada petugas, sehingga kita bisa keluar dari pintu dan jalur evakuasi. Di mana di kantor kita sudah tertempel atau tergerak jalur evakuasi, kita akan lihat ketika kita menuju ke titik kumpul, di mana ke titik kumpul itu, hal yang dihindari adalah menggunakan NIP, usahakan untuk menggunakan tangga darurat yang tersedia. Jangan, dokter di kantor kita ini ada di sebelah kiri gedung dan di sebelah kanan gedung, yang di belakang dengan yang di samping. Itu tangga-tangga yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk kita menyelamatkan diri menuju ke titik kumpul. Pada saat kita menuju ke titik kumpul, hal yang kita lakukan adalah tetap waspada, dengan menggunakan tas atau benda untuk menutupi kepala. Jadi berjalannya sambil membungkuk. Sebagai petunjuk awal, ini kami menyiapkan bendera warna ores. Nanti kita cepat melihat bendera ini diarahkan ke mana. Ketika petugas berlambat ke sana, kita harus mengikuti arah bendera itu. Untuk informasi, bahwa titik kumpul kita di kantor ini, yang bagian sini, yang di kumpulnya di parkiran bagian depan. Sebelah kiri ini, yang biasanya parkir motor. Di depan patung komodo itu. Titik kumpulnya di situ. Kalau yang di sebelah kanan, sama di depan juga. Dan juga ada yang di belakang, di bagian beda itu, parkiran motor. Di situ sudah ada papan tertulis di titik kumpul itu. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!